Hai, jumpa lagi teman sehat. Banyak orang menginginkan tubuh yang indah dan sehat. Karena dengan memiliki tubuh yang indah, akan meningkatkan kepercayaan diri dan kesehatan mental seseorang, apalagi memiliki tubuh yang indah, akan lebih menarik di mata lawan jenis. Untuk memiliki tubuh yang indah dan sehat, diperlukan latihan fisik yang bisa membakar lemak dan membentuk, serta membangun masa otot. Latihan fisik bisa dilakukan di tempat gym atau di rumah sendiri. Kebanyakan orang memilih melakukan latihan fisik di tempat gym dengan alasan peralatan dan sarana latihan yang lebih lengkap dan baik. Tapi buat kamu yang hanya memiliki waktu atau kesempatan berlatih di rumah sendiri dengan peralatan seadanya atau hanya sekedar push-up, pull-up, sekuat, jangan berkecil hati karena dengan cara yang benar dan konsisten, kamu akan bisa memiliki tubuh yang indah dan sehat juga. Selain untuk memiliki tubuh yang lebih indah dan penampilan yang lebih menarik, latihan fisik juga akan meningkatkan masa otot tubuh yang ternyata memiliki banyak fungsi dan manfaat yang penting. Salah satu fungsi otot adalah untuk menggerakkan tubuh dan semakin kuat dan sehat otot yang kita miliki, kemampuan tubuh untuk melakukan berakan sulit akan semakin baik. Otot juga berfungsi menjaga keseimbangan dan memperbaiki postur tubuh kita supaya tidak gampang terjatuh serta tegap dan tidak bungkuk. Selain itu, otot juga berfungsi untuk menjaga suhu badan, meningkatkan metabolisme, serta menjaga dan melindungi organ tubuh dari cedera seperti cangkang pada kura-kura. Obesitas, diabetes bahkan osteoporosis bisa dicegah dengan memiliki masa otot yang ideal. Meningkatkan masa otot akan mengurangi kadar gula dalam darah serta meningkatkan kekuatan dan masa tulang dalam tubuh karena otot akan menggunakan gula sebagai bahan bakarnya dan otot juga akan membantu membangun masa tulang dalam tubuh. Tetapi membentuk dan meningkatkan masa otot bukan pekerjaan mudah, banyak orang yang sudah rajin olahraga dan melakukan latihan beban masih tidak bisa memiliki masa otot yang diinginkan. Meski sudah melakukan latihan fisik dan beban dengan rajin, mereka tetap tidak bisa menambah masa otot yang dimiliki. Inilah beberapa alasan penyebab masa otot tubuh tidak bertambah. Poin terakhir adalah penyebab paling utama. Race day atau hari beristirahat yang kurang Selain jam tidur yang cukup, mengambil hari istirahat di antara hari latihan adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan masa otot. Untuk membangun masa otot, tubuh memerlukan waktu untuk memecah serat di dalam otot lalu menumbuhkan lebih banyak lagi serat otot. Tanpa hari istirahat, otot tidak punya waktu untuk memperbaiki dan tumbuh. Lakukanlah latihan fisik atau latihan beban 3 kali seminggu dengan mengambil hari istirahat di antara setiap hari latihan. Beban yang terlalu ringan atau terlalu berat Rentang repetisi hipertrofi yang baik adalah 6-12 repetisi. Pilihlah berat beban yang tepat sehingga kamu bisa melakukan 6-12 repetisi dengan benar. Jika kamu bisa melakukan lebih dari 12 repetisi dengan mudah, tingkatkan bebannya, dan jika kamu tidak bisa melakukan 6 repetisi dengan benar, turunkan bebannya. Fokus latihan Salah satu alasan masa otot tidak bertambah adalah tidak adanya fokus latihan pada otot tertentu, padahal melakukan latihan dengan fokus pada satu kelompok otot persesi dapat membangun masa otot dengan lebih optimal. Berikan waktu istirahat kepada kelompok otot lainnya untuk beristirahat dan memulihkan diri dengan fokus untuk melatih kelompok otot bagian atas tubuh dalam sehari dan kelompok otot bagian bawah tubuh di hari lainnya. Latihan kardio yang berlebihan Latihan kardio tidak boleh dilakukan berlebihan karena bisa menjadi penyebab masa otot tidak bertambah. Latihan kardio yang berlebihan akan turut membakar jaringan otot dan menghambat pertumbuhan otot. Untuk menambah masa otot dengan efektif, disarankan untuk melakukan latihan kardio 2 hari saja dalam seminggu. Tidak cukup makan Salah satu penyebab paling utama mengapa masa otot tidak bertambah adalah karena kurangnya asupan makanan. Makanlah dengan porsi yang cukup dan nutrisi yang seimbang antara protein dan karbohidrat. Tubuh membutuhkan 2,2 gram protein dan 5,5 gram karbohidrat per kilogram berat badan untuk bisa membentuk dan membangun masa otot dengan baik dan efektif. Demikian 5 alasan penyebab masa otot tidak bertambah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.